Haaah Setelah sekian lama Seorang Super Mega Bintang Akhirnya memantapkan dirinya Untuk meneruskan membuat Flow lewat Super Mega Bintang Oke sekarang kita lagi ada Di butik aku Butik aku itu tepatnya di jalan Haji Abdul Majid Dalam Nomor 5 Cipete Komplek Perhubungan Laut Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu Dimana butik aku Dimana rumah produksinya Nah disini tempatnya Jadi ini butik Baru jadi Cakep banget Udah bener-bener kayak di butik-butik Internasional Tapi karena kondisi Koronce sekarang ini Butik ini Tidak menjadi selayaknya butik Tapi Sini lihat Dijadikan Basecamp PY Ma Igun Wow Ini PY yang lagi viral Guys Ini PY yang lagi viral Ada Empat varian rasa Ada Kacang Ada cabai rawit Ada teri Dan juga ada cabai hijau Ya jadi Setelah dikirim dari proyek Dibawa kesini Di kemas Nah ini adalah tim tim admin Ini tim admin ceria manjar Nah Kalian harus kenal Ini namanya Mbak Gendis Ya Ini namanya Mbak Gendis Angkat tangan Mbak Gendis ini Asalnya dari Pekalongan Ini merupakan Mbak-Mbak Pekalongan Lalu Ada Mbak Tia Atau Ngetop dipanggil dengan Miss Tia Atau Dailen Angkat tangan Ini dari daerah Dekat Citra Citralen ya Grogo Grogo Aduh Ini Yang paling empuk Ya Jomblo Siapa ini nama lo? Jessica Siapa? Kalau ono gembala Suaranya kecil ya, Shay Ini pasti gak nyangka deh kalian Namanya siapa? Atun Bukan Gak mungkin Gak mungkin Gak punya Atun ya Tapi secantik ini Namanya Jessica Hmm cantik Jessica Ini kalau yang sebelah sini Muter Lihat sini Ini Perawakannya memang jutek Ya Lokanya saking juteknya Saya menyalankan dia Untuk ditutup mukanya Ya Namanya Febri Hai Ini Febri Ini ada Rico 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 Ini memiliki Agency Model Namanya Rico Models Agency Ya Kalau di butik Namanya bukan Rico Karena pekerjaannya Sudah tidak ngurusin model Karena ngurusin PE Jadi namanya Bella Ya Namanya Bella Enjoy sayang Enjoy Tapi hari ini Aku tuh sebenarnya Sebagai fashion designer Aku tuh mulai karir Bisa dibilang Sebagai designer itu Tahun 2000an Nah Era tahun 2000an itu Seingat aku tuh Gak kayak sekarang Ada YouTube Ada Instagram Ada Apa namanya Apa sih Kalau yang nyari-nyari itu Yang di PIN Pinterest Pinterest Nah Zaman dulu itu Aku selalu Hei Ini kok udah ada sarang lama-lama Baru berapa lama Putih Di ini dong Ini gila deh Ini kok renovasi 300an juta loh Jadi tempat PEG Oke lanjut lagi ya Jadi dulu itu Kan belum ada Segala macem tuh Yang teknologi-teknologi Seperti itu Jadi Aku Khususnya Dan mungkin Sama seperti Desara-desara lainnya Mencari inspirasi itu Dari Buku Nah Jadi hari ini Aku mau Packing Buku-buku koleksi aku Yang aku Udah beli Dari tahun 2000an Yuk Let's go Yes Ini ruangan Butik aku Dimana Kalau misalnya Nanti kalau misalnya Apa namanya Butiknya udah bener-bener Beroperasi Kalian bisa dateng Bikin baju pengantin Bikin apapun Di ruangan ini Nah Ini ada Mbak Medi Say hi Mbak Medi Ada Devi Ada Wahyu nih Nah Ini Nih gue kasih tau Malu ya Wahyu ya Ini buku-buku yang gue punya Ini gue simpen Dari tahun 2000an Lo bisa liat tuh Buku-bukunya udah lama banget kan Lo bayangin nih Ini udah lapuk Dan ini bisa bayangin nih ya Nih Ini bukunya berat banget loh Ini Agak anjur banget Ini bukunya Dan zaman dulu Ini gue ingat banget loh Yun Zaman dulu belum ada Youtube Belum ada segala macem Jadi nyari inspirasi Itu dari sini Aduh Dan rata-rata Buku-buku disini itu Desainer-desainer yang Aku suka banget Aku tuh suka Valentino Aku suka Elisha Terus ada buku aplikasi Ada buku backstage Aduh nih Mugila Ini Ini Tahun berapa ya Gue tuh biasanya Gue tulisin loh di depan Ada gak sih Yang paling lama Yang paling pertama Ini Baru Ini dulu aja Harganya udah sejuta nih Buku ini Harganya sejuta Itu tuh banyak-banyak Contek-contekannya Coba quiz Joel Coba lihat Gue beli tahun berapa nih Tuh liat bukunya Udah lapui Tuh Ini kok gue dulu nih Yang diinspirasi apa sih Gue kadang gue suka lupa Oh ini nih nih tuh Pengantin tuh ditutupin begini Tuh Kalau misalnya majalah Kan kita bisa kita robek ya Kalau aku tuh Sedih Sedih Kalau majalah tuh suka aku robek Tapi kalau buku gini tuh Sayang Dan aku ingat banget Dulu Ini udah lapet banget nih Coba depan liat Coba nanti lo pegangin Tuh Tuh My God Tuh liat Udah sampe aku selotip-selotip guys Ini aku beli Gak ada tau nih sih Tapi kalau misalnya diliat Dari tanda-tandanya Ini kayaknya udah tanda-tanda Prasejarah loh say Ini bayangin nih Zaman dulu nih buku harganya 971 Dan dulu ya Aku ingat banget ya Aku mengoleksi ini dari tahun 2000 Berarti itu butik Om Anji Waktu itu tahun 2000 ada di Fra Panca kali ya Def ya Barang lagi gitu ya Dan Om Anji tuh gak tau Dari dulu tuh males banget beli buku Jadi gue yang suka beli buku Gue mau ngaturnya emang gitu Nih Jadi nanti misalnya ada yang gini nih Miring-miring-miring Atasnya pajakan gitu Makanya gue bawa ini Dio 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 Wuh kesel deh Ayo keluarin lagi Keluarin dulu Nih disitu ya Eh ini juga bersejarah loh say Dior Ini gue ingat ya Gue Kalau gak salah Dardo Bunga Celita Kita pernah ngantri Bela-belain Ngeliat pameran Dior Ini ngantri Dari jam 11 pagi Baru masuk jam 4 sore Minus 2 Minus 5 Gila Makan cheeseburger aja tuh Kayak gak kekunyah loh Oh my God Wow Duduk Oh Ini tangan Say Say Sini deh say Ini tangan yang dibuat Dior Pernah Ingat gak Desainer pernah bikin tangan kayak gini Yuni 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 Yang namanya desainer itu kan mencari inspirasi Kadang suka gede aja Kalau misalnya desainer itu suka so Iya gini Ih bajunya ini banget Ih bajunya ini banget Udah lah say Kita saling-saling Saling-saling Ada nyontek-nyontek dikit ya Nyontek itu Kalau menurut aku itu inspirasi Jangan plok-plok Kayak warnanya Bahannya mirip Mbak kalau lu nyusunnya gitu Gimana gua tau bukunya Bukunya lu taro tau buku Balintiaga Tau dia dari mana Ininya mbak Tauan nih gak pernah perpustakaan nih Gak pernah dibarikin Sai, lu bayangin ya Bikin buku tuh susah loh Lu dulu meh waktu gua bikin buku lu udah kerja belum? Udah Gua yang ngumpulin kontennya Gua yang ngumpulin Bikin buku itu Aku Coba ambil deh mbak Aku tuh seneng banget Alhamdulillah Aku sebagai desainer Pernah dipercaya sama Gramedia Untuk membuat sebuah buku Buku ini diterbitkan Tahun Dua ribu Berapa ya 2015 kali ya Lima tahun lalu deh Jadi pas ini kalo gak salah pas Perayaan Sepuluh tahun aku berkarya Judulnya Ivan Gunawan Aku Berkarya Dengan Cinta Jadi ini buku Menjelangkan karya aku sebagai desainer tuh Thank you Gramedia Seneng banget Ini pada waktu itu aku dibantuin Banyak banget ya Sama Bimo Permandi Bimo itu sekarang kerja di Airworld Terus kalo fotografer tuh Aku dibantuin sama Mas Ari Ari Mangan Terus udah gitu Fotografer siapa lagi ya? Ryo Motret Banyak banget Wow Tuh Ini dulu klien aku tuh Rosa Desain-desain buat Rosa Ya ampun Udah ada omaji juga Rosa Merit tuh dulu Tuh Nah kalian nih kalo gak salah Masih bisa lo mendapetin koleksinya di Gramedia Kalo gak salah Tuh Tuh dulu eke Ya ampun Ini sejarah loh say Lunamaya Zaman dahulu kalah Tuh Manjula Jadi kalo misalnya ada di buku ini Ada dari zaman Bo kurus Gendut Kurus Gendut 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 Hei lu bantuin bukan rengaso mali Gila gilanya deh Dari Sebastian Gunawan Gendut Dulu aku beli buku Sebastian Gunawan ini Harganya berapa ya? Gak tau deh Tapi aku seneng tuh Pas beli buku Sebastian Gunawan Ada tulisannya tuh Dari om Sebastian Gunawan Ini buku Sebastian Gunawan Keren banget Terkonsep banget Bagus Jadi kalo menurut aku tuh Sebastian Gunawan tuh Salah satu panutan aku juga di fashion Dia bisa punya Ehm Apa namanya Baju dimana-mana Dengan koleksi lainnya dia Mbak jadi kepikiran pengen bikin buku lagi deh Mbak Keren kali ya pikir buku lagi ya Gramedia masih mau gak ya? Harusnya masih mau ya Mbak Sekarang kan aku lebih ngetop dari sepuluh lima tahun yang lalu Mbak Nih Tuh Om Ramli udah almarhum Tapi karyanya masih bisa kita kenal Tuh liat Tuh liat Dan fashion Apa namanya Suka bikin acara-acara di hotel Nah pada waktu itu aku masih megang Ehm Brandnya Om Aji namanya 718 Aku suka ikut pameran dan segala macem Dulu jaman Ramli tuh Mehdi suka show lo ya Mea Waktu dulu ya Sebelum kayak sekarang ada show-show trend-trend gitu Dulu Om Ramli tuh sering banget bikin Di mall-mall loh Eh ada lagi desainer Indonesia Gue kayaknya punya Ehm Ada Bunda Anak Ada Bunda Anak Ada Bunda Anak Ada Bunda Anak Terus ada ini Alangsa Adi Terus Ini Gue punya Ehm Channel Siapa Mbak? Tuh dulu Siapa Desainer Selipus Wanto Ada Oh iya Selipus Wanto Gue punya bukunya Jangan macam-macam lu Mana Chanel Oh Chanel One of my favorite Jadi banyak banget Ini juga keren nih Lihat ya nih Ini buku Ehm Baju Ehm Dari Thailand Jadi Ehm Baju-baju istana nih ya In Royal Fashion The Style of Her Majesty Queen Firi Kip Dari Thailand Mbak liat dong nih Mbak liat dong mbak Lo disini ya Ratu Thailand aja Bajunya itu karya Balmang Tuh Mampus gak lo? Duh Putur banget gak sih say Ini Amazing lo Tuh My God Ini tahun 1894 tuh Wuh Lihat kalau Eko udah hidup di tahun segitu Pasti baju gue udah menor Tuh Gue udah gak Laki-laki Tadi ada temennya Oh my God Lo tau gak Ehm Seragam SQ Siapa yang desain mbak? Hmm Iya tau SQ tapi siapa siapa yang desain Bama? Dileh Iya Sampai sekarang Bus Iya Kalo Mpri-er Aku tuh dari dulu juga punya cita-cita loh Bisa Merancang Busana Untuk Oksal Terbang Atau Pramugari Mas Kapaya Tapi Alhamdulillah Sampai sekarang belum Kesampaian Eh kalo orang mah selalu hayal-hayal tau Iya Kita kayak bisa Sekarang ini di Ivan Gunawan Uniform Kita bikin Beberapa Bank Ya kan Bus Segala macem deh Sini 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 Oh my God Ehm Ini Ehm Apa namanya Buku Waktu itu gue fashion show Ehm Di JFW Jakarta Fashion Week Gue inget Ini Jakarta Fashion Week Tahun berapa ya Oh my God Sampai lapuk banget mbak Ini gak ini misterius sekali banget punya Ini Arang Saadi Seliguswanto Bunda Anak Ini tahun berapa ya Ada yang bisa bantu inget gak sih Ini tahun berapa Zaman dulu gue bikin baju mendok banget loh mbak Nih 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 lo liat deh Gila nih semua Semuanya gue pake loh say Tapi keren banget dong Untuk tahun dulu mah Tapi gue bingung kenapa Koleksi ini gak ada di buku ya Kayak kelewat ya Nih Kan sebenernya foto-foto ini keren banget Ih gila ya Kayak bikin inspirasi ini deh Kayak ini gue kasih tau ya Yuni siapa nama lo ya Ini kain ini Ini kalo dulu yang identik Brokat Prada Ini gue beli asli loh Semeternya 2 juta setengah Aka berapa tuh Tuh gue bulu-bulu dari dulu Yuni ini masih dimana lu Gue gak tau Kan berapa sih 25 kali tuh Tuh lu liat dong tweet dikasih tile Uuuuh Masih Masih SMP SSD 2005 Lu SD Kan 2006 Baru Engga mbak Ini bukan 2005 Mungkin 2010 kali 2010 masih SMP Ini gue sama Nina Thomas Sionya patungan SMP Gue inget banget Gila ya Lu Sio lagi jangan-jangan Engga Gue Sio tapi desainer lain Lu bukan grup A Berarti desainernya Mas Panca Tuh tahun itu Tas Eko udah Hermes loh Say Eko udah kayak Hermes loh Berondong Berondong banget sumpah Ya Allah Kini Jayanti Nih Oki Lukman nih Tuh Udah kayak patung-patung Gapura Lu tau gak lo? Ya Allah Oki Lukman 3 Lihat udah kayak butuh Le changed Jaya pra call Mbak ini kan Kalo aku kan Super Mega Bintang Gimana kalau misalnya aku menyapa Ehm Yang nonton namanya Super Love Jadi hi super love Super lovers Super love aja deh Hi super love, super lovers Kalian lebih suka mana? Udah di episode ini kita jangan tentuin dulu ya Oh my god Mana coba next? Oh, eh eh, gue tuh zaman dulu detail loh Hei bunga celita, bunga celita Ini bunga celita, no Bunga celita Ya Allah Bunga celita Kayaknya ini dia masih muda ya Eh, demi Allah Ya Tahun 2000 sekian itu Gue bikin celana model begini Lihat Kemarin dimanjak Gue bikin lagi Ingat gak sih? Iya, yang dipakai photoshoot di pada Gila ya Oh my god Aduh ini keren banget dong Nih nih Aku tuh dari dulu ya Paling suka Bikin baju yang ngeblowek-ngeblowek Emang aku tuh Dari dulu seksi tuh Lihat baju gue Say Ini Sumpah ya Kalau misalnya Lu lihat Di tahun Lu dilihat di tahun sekarang Masih keren gak? Wow Sekarangnya bajunya begini Klasik Iya Iya Feksinya itu Kayak berubah-berubah gitu Kayak ada era-eraannya gitu Nah ini dari sini Dev coba lihat deh Angkat, keluarin Dev Gue tuh gak tau kenapa Dari dulu tuh kok bikin Itu kayak pake konsep-konsep gitu loh The Rouge Sensation Cere Gue tuh paling susah sebenernya Kalau ngasih nama buat fashion show loh mbak The Rouge Sensation Posca Ini dalam tema Semuanya warnanya merah Sampai mukanya gue bikin merah tuh Udah kayak Cepot gak sih saya Tapi pada waktu itu Kalau otor dilap dulu pake tishu basa Jangan main langsung Eeeh Males deh Ini kadang kelakuan kayak perempuan Tapi Ada abang-abangnya juga Bingung gue jadinya Mbak Tapi perhatiin mbak Style gue tuh memang udah begini mbak Nih lihat nih Tuh Tuh Baju-baju begini ini gue dibikin lama nih Say Jangan bercanda lu Muka merah Nau sampai ke emosi banget Kek emoji gitu sih Sekarang lagi Ini fashion show juga Bukan lagi nih fashion show Di belakang ada gitar Ada drum Kalo sekarang sih gue ogah Nih John Galliano Hei 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 Ini udah mulai Ini mah cantik Ini cantik Ini udah mulai males deh Sumpah Gak rasa nyinya Ini scarf Hermes Yang aku punya Karena Kan aku gak bisa pake Kayak jarang banget pake gitu Kayak ibu-ibu Jadi Aku Frame Ya Aku Frame Ini emang juragan kos-kosan Jadi dia Dia begini-gini dia ngerti Gue demen tuh begitu Eh di inspektan diturunin dong Dua biji disini Jadi kalo setiap anak gue kerja masuk Gue semprot mulutnya di inspektan Biar netral Biar gak ada virus Minum aja gitu Minum Pakai teh anget Orang gue mau bantuin Kenapa sih Gila ya Yang ikhlas kerjainnya Jarang-jarang gue suruh-suruh begini tau Ini Ini yang gini Gila ya masang lukisan aja Masang lift Nanti judulnya Beberes butik Beberes butik Aset miliaran rupiah Ininya Adlannya Beberes buku Beberes 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 Buku Aset Piliaran peratusan sih Ini kalo dijual emang Kalo ada orang kolektor Emang mau lho Maing Kiri dikit Oh iya Kiri 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 Oke sekarang semua baris Sekarang semua baris disitu Mbak Gedi semua baris Dik-dik baris Wahyu baris David baris Oke Sini sayang Sini sayang Oke Tenang Tenang Setelah kita habis berberes-berberes Ulang Oke baris 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 Setelah kita Selesai berberes Apa sih Bukan deh bahasanya Ulang lagi Oke Oke Setelah kita melakukan aktivitas Tadi kan pada berberes-beres dan segala macam Pastinya tangannya kotor Nah aku punya rahasianya Supaya kita terbebas dari kuman Sini Stock shot dulu Tas mahal ya mas Iya Sombong amat Nih Ini sahabat aku sekarang Hand sanitizer dari Medpro Ini tuh aku suka banget Kenapa? Karena tidak lengketi tangan Terus begitu Aromanya tuh aku suka banget Dan ini bisa melembutkan tangan Dan yang paling penting Ini sudah ada sertifikasi halalnya Oke tangan semua Oke kita bersihin tangan terlebih dahulu Oke cakep 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 Oke aku juga pake Saya mana? Kamu mau? Ih kamera-nya cekil Oke 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 Nah Jadi Selain kita gemar mau cuci tangan Kalau misal dalam keadaan darurat Kita pake Hand sanitizer Nah yang menjadi andalanku Adalah hand sanitizer Dari Medpro Thank you Medpro Eh guys Terima kasih ya udah bantuin Dekor-dekor ruangan aku Terima kasih banyak Kalian juga terima kasih Yang sudah menyaksikan tayangan ini Ini merupakan tayangan perdana Setelah aku mati suri Beberapa waktu yang lalu Semoga tayangan ini Terus menghibur Apapun yang kalian inginkan Kira-kira Igun bakal ngapain aja Pengen ada apa di vlog aku Silahkan Ya jangan lupa untuk subscribe Like dan juga komen Oke Bye bye Mtau Mtau Terima kasih.